Sambil menyelam minum air, bisa jadi itulah yang mewarnai hari-hari sibuk Syahrini bekerja melakukan aksi panggung dari kota ke kota. Bagaimana tidak, menjadi penyanyi papan atas, jadwal show Syahrini selalu padat tapi juga menyisakan pemandangan mengejutkan. Pasalnya, untuk menjamu Syahrini, tak jarang pihak panitia menyediakan fasilitas mewah. Seperti pekan ini, Syahrini melakukan show di Surabaya, Jawa Timur lengkap dengan fasilitas kamar hotel yang memanjakan wanita kelahiran Bogor tahun 1981 itu. Tak tanggung-tanggung, Syahrini tidak hanya mendapatkan kamar hotel mewah untuk istirahat tapi juga dimanjakan dengan menu makan yang berderet dari makanan khas Nusantara seperti sob buntut dan gado-gado hingga luar negeri seperti Tom Yam. Tapi uniknya, alih-alih menyantap semua makanan lezat tersebut, Syahrini hanya memakan deretan masakan tersebut dengan porsi diet ketat yaitu hanya ditemani dengan 2 sendok nasi. Rupanya, Syahrini sempat panik karena pas keberlibur keliling Eropa, berat badan Syahrini melonjak naik hingga 2 kg. Dari sini dekat, kalau kamu masih makan dekat, kamu enggak? Bersa, makan dulu ya, karena kita acaranya di outdoor nanti. Terus makannya Tom Yam, sob buntut. Panas juga itu? Kalau nasi memang harus kurang, karena aku naik juga kemarin 2 kg ya. Karena aku dari Tokyo ke Perancis, dari Perancis baliknya dikit. Tokyo dingin kan, makan terus. Aku main saju snowmobile. Jadi snowmobile itu karena memang ada coach-nya di depan, jadi aku mengikuti dia aja, terus mengikuti, terus mengelilingi Shamanic Mount Blanc gitu. Terus-terus gitu. Aduh, kayaknya sejauh mata memandang. Seneng deh. Kalau ke Europe tuh sekalian keliling ke berbagai negara yang lain gitu ya, kan udah 11 bulan kerjanya capek gitu. Seperti kerja rodi gitu, wah siang malam. Nyanyi di berbagai kota, berbagai negara gitu. Sampai terakhir kemarin ada konser, dan aku memang sudah niat after konser ini, maunya mengeluarkan satu single, tapi mau santai promosinya gitu loh. Sambil aku menikmati liburan. Uniknya, berbeda dengan liburan Shahrini di tahun-tahun sebelumnya, kali ini Shahrini seolah pelit membagi momen liburannya keliling Eropa dan Tokyo, Jepang. Jika biasanya Shahrini rajin dan kerap membagi momen dan pengalaman uniknya, berlibur mewah di luar negeri lewat sosial media, hingga menjadi trending topic, tapi kali ini, mengapa Shahrini tak lagi mau membagi momen liburannya? Benarkah karena jargonnya yang terkenal lewat sosial media, sempat mengundang polemik pro-kontra dijadikan lagu, membuat Shahrini trauma membagikan momen liburannya lewat sosial media? Liburan kemarin itu hampir satu bulan selamanya, karena memang sengaja tidak memperbanyak story di Instagram, karena lihatin suka dicaplok-caplok sama akun-akun busy, dia tidak bertanggung jawab, akhirnya dia mengasumsikan ini, itu, itu. Jadi saya juga memutuskan, jadi dia menikmati.